Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kita semua dalam keadaan sehat Sehingga masih bisa beraktifitas seperti biasa Pada hari ini materi kita yaitu mengenai tentang rekening giro ya Kalian sudah mencatat apa-apa yang kemarin diberikan tugasnya Mengenai rekening giro Akan dibahas sedikit apa itu rekening giro Simpanan giro adalah Simpanan pada bank dalam bentuk giro Yang dilakukan berdasar kepenjanjian antara pihak bank dan nasabah Bank menerima kepercayaan untuk mengolah uang nasabah Dan memberikan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Nasabah dapat menarik simpanannya setiap saat Sepanjang kantor kas pada bank yang bersamputan buka Cara penarikan dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa cek Ini yang membedakan antara rekening giro dengan tabungan-tabungan yang lainnya Untuk pencairan dana ya Sedangkan untuk pemindah bukuan Digunakan bilet giro Pemilik rekening giro disebut giran Setiap giran diberi jasa giro yang disebut bunga Ketasi debit kredit dari rekening giro dicatat dalam suatu rekening koran Giro memiliki karakteristik Di antaranya adalah Masa pengendapan rekening giro Ini bersifat fluktuatif atau berubah-ubah Biaya atau dana Rekening giro relatif lebih murah Rekening giro cenderung rumit Menyita waktu Karena untuk melakukan penarikan Dia harus menggunakan cek Dan juga Dalam pemindah bukuan Dia menggunakan bilet giro Rekening giro hanya bisa digunakan Untuk penempatan dana jangka pendek Atau short term Bukan untuk jangka panjang Lanjutnya Kita akan membahas mengenai Perhitungan jasa giro Berdasarkan Saldo terendah Apa itu administrasi dan jasa giro? Jasa giro merupakan beban bunga yang harus dibayarkan Untuk keuntungan nasabah Bank mencatat debit Beban bunga giro dan kredit giro nasabah Yang bersantutan Bank membebani pemegang giro sejumlah biaya Untuk pengelolaan giro yang disebut beban administrasi bank Perhitungan beban administrasi dan jasa giro Dilakukan bank setiap akhir bulan Bank membebani jumlah beban administrasi Dalam dokumen yang disebut memo debit Yaitu pemberitahuan dari bank kepada nasabah bahwa rekening giro nasabah telah di debit oleh bank yang sejumlah yang tertulis dalam memo tersebut Jadi si bank ini memberikan rekening koran juga ya sebagai bukti terjadi transaksi atau kebukuan dalam sebuah rekening giro Jasa giro dihitung dengan memperhatikan saldo terendah dari mutasi giro Kita akan lihat material ini ya Ini ada rekening koran nasabah Nasabah dari atas nama Novita ya Kita lihat disini Ada tanggal, ada rekening keterangan Ada mutasi, debit, kredit, dan saldo Yang pertama ini kita fokus jasa giro dihitung berdasarkan saldo terendah Kita lihat dulu sama-sama Saldo terendah ya disini ada saldo nya kita bisa lihat semuanya Saldo terendah itu ada di angka 190 juta Contoh di kasus 5 Berdasarkan data mutasi giro Rekening Novita pada bank mandiri pemuda Semarang Untuk bulan Februari 2018 Bank mandiri menetapkan suku bunga giro 12% setahun Saldo terendah dari mutasi yang terjadi pada bulan Februari 2015 Berdasarkan data adalah 17 Februari Ini ya kita lihat bersama ini 17 Februari ini saldo nya Ada 190 juta Dengan demikian jasa giro novita untuk bulan Februari 2018 adalah Caranya sangat mudah untuk menghitung jasa giro berdasarkan saldo terendah Pertama kita cari dulu saldo terendahnya mana Jika sudah kita dapatkan Maka tinggal kita kalikan Kita kalikan 1 per 12 Ini dihitung per bulan ya Jadi bunga itu dalam 1 tahun Sedangkan kita menghitung dalam bulan Februari berapa yang didapat Berarti 1 per 12 Dikali 12% ini adalah Suku bunga yang ditetapkan Berapa hasilnya? Didapat 1 juta 900 Jasa giro dikenakan pajak penghasilan Ke PPH sebesar 20% PPH yang dikenakan atas jasa giro di atas adalah 20% dikali 1 juta 900 Artinya 380 ribu rupiah Jurnal yang dibuat oleh Bank Mandiri untuk mencatat data di atas sebagai berikut Beban bunga giro Ini adalah beban bunga giro yang akan diberikan kepada Novita 1 juta 900 Nanti giro pening Novita Hanya terima 1 juta 520 Kenapa? Karena dikurangi dengan pajak penghasilan Kita akan coba Kerjakan contoh soal Data mutasi giro rekening Evan Ada Bank Niaga Untuk Bulan Februari 2018 Adalah Sebagai berikut 1 Februari Terdapat saldo Sejumlah 65 juta rupiah Lalu Tanggal 8 Februari Terdapat 1 orang Sejumlah 15 juta rupiah Pada tanggal 16 Februari Pada tanggal 16 Februari Terdapat penarikan Jumlah 20 juta rupiah Lalu 22 Februari Ada setoran Jumlah 10 juta Dan 28 Februari Penarikan Penarikan Sejumlah Sejumlah 25 juta Oke soalnya Bank Niaga Menghitung Bunga giro Berdasarkan Saldo Terendah Dengan Suku bunga 15% Pertahun Bunga Giro Revan Untuk Bulan Februari 2018 Adalah Kita hitung bersama-sama Berapa bunganya Pertama disini Hanya terdapat Transaksi Transaksi Berarti Kita harus Jumlahkan Hanya 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 Saldo Pada tanggal Februari Ini Tanggal Satu Saldo Ada 65 juta Terjadi Transaksi Setoran 15 juta Berarti Saldo Saldo Pertama Menjadi 80 juta Lalu Ada penarikan Disini Ada penarikan 20 juta 80 juta Dikurangi 20 juta Berapa Hasilnya 60 juta Oke Lalu Ada Storan Lagi Storan Disitu 10 juta Berarti Saludnya Menjadi 70 juta Ada Lagi Penarikan 25 juta 70 juta Dikurangi 25 juta Berapa 45 juta Berarti Ini Yang kita Pakai Saldo Terendah Itu Ada Pada Tanggal 28 Februari Sejumlah 45 juta Ketemu Berarti Sekarang Tinggal Kita Dikali 1 Per 12 Dikali 15% Berapa Hasilnya Silahkan Kalian Hitung Lalu Nanti Kumpulkan Di GCF Demikian Yang Bisa Lupa Sampaikan Selamat Mengerjakan Semuanya Ada Yang Dikanyakan Di Kolom Pada Google Classroom Demikian Bisa Bersampaikan Selamat Pagi Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepukul alia